selamat datang kembali di kuliah kali ini kita akan belanja tentang pengertian dan ruang lingkup studi islam ada 3 poin atau 3 pembahasan yang akan dibahas di sesi kali ini yaitu ada pengertian studi islam yang kedua ruang lingkup studi islam dan ketiga tujuan studi islam pertama-tama kita akan belajar misalkan tentang apa ya studi islam itu masuk kelas ini tentu penasaran apa yang dimaksud dengan studi islam ada 4 hal yang perlu dipelajari dalam studi islam yang pertama adalah ruang lingkup studi islam dan tujuan membelajari studi islam itu kira-kira apa terus setelah itu kita akan belajar tentang tokoh-tokoh kira-kira siapa saja dalam studi islam khususnya di indonesia ini yang mempunyai andil atau peran penting dalam pembentukan studi islam di indonesia setelah itu kita akan mulai beranjak ke isu-isu global yang banyak terjadi diseputar atau isu-isu global yang banyak terjadi dalam lingkup atau dalam ruang lingkup studi islam itu sendiri jadi ada 4 poin yang perlu kita pelajari di dalam studi islam tersebut oke selanjutnya kita akan belajar tentang studi islam studi islam itu adalah ilmu karena studi berarti ilmu yang belajar tentang hal-hal keislaman studi islam jadi ilmu yang belajar tentang hal-hal keislaman baik itu berupa ruang lingkup tujuan, tokoh, dan isu seputar masalah keislaman jadi kita akan belajar tentang studi islam secara harfiah studi adalah belajar belajar tentang keilmuan islam berarti ilmu tentang islam kita mulai dari ruang lingkup studi islam ruang lingkup studi islam itu terbagi menjadi dua yaitu ada yang namanya islam normatif dan ada yang namanya islam historis apa itu islam normatif dan islam historis nah ini kayaknya lebih lanjut kita akan mempelajari secara detail tentang islam normatif dan islam historis ini dibuat tentang islam akan tetapi dua hal tersebut antara islam normatif dan islam historis itu tidak bisa dipisahkan jadi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan lalu kita akan belajar tentang tujuan kenapa kita perlu belajar studi islam kenapa perlu adanya materi ini kita perlu bertemu 14 kali pertemuan di semester ini untuk belajar studi islam kira-kira apa ada lima poin penting kenapa kita perlu mempelajari studi islam yang pertama mempelajari tentang ilmu-ilmu keislaman baik secara normatif ataupun historis jadi itu pentingnya yang pertama jadi kita bisa tahu apa yang dimaksud apa yang dimaksud dengan kajian islam normatif dan apa yang dimaksud dengan kajian islam historis yang kedua mengetahui sejarah keislaman secara akademik ilmiah bukan secara dogmatis ideologis apa itu akademik ilmiah dan apa itu dogmatis ideologis jadi perbedaannya adalah akademik ilmiah jadi sejarah kita pelajari benar-benar sesuai dengan tradisi akademisi atau tradisi keilmuan lewat apa lewat riset lewat penelitian lewat literatur-ritelatur yang kredibel yang bukan abal-abal nah itu maksudnya itu yang disebut dengan akademik ilmiah jadi mempelajari secara tradisi-tradisi sejarah keislaman secara ilmiah lewat riset ataupun penelitian apa bedanya dengan dogmatis ideologis kalau dogmatis ideologis adalah sesuatu dogma atau keyakinan-keyakinan atau paham-paham yang sudah ada sejak kita kecil misalkan apakah apakah tidak boleh belajar keislaman secara dogmatis ideologis ya tidak apa-apa gitu tapi kan kita perlu tahu kajian keislamannya biar tidak taklit buta seperti itu jadi misalkan kita mempelajari tentang lahirnya Nabi Muhammad pada tahun pada tanggal 12 Rabuul Awal jadi kita benar-benar tahu yakin dan mempercayai hal tersebut kita kan dari kecil belajar bahwa oh dikatakan bahwa Nabi Muhammad lahir hari Senin 12 Rabuul Awal tahun sekian seperti itu nah kita harus benar-benar tahu dan bisa membuktikan secara akademik ilmiah bahwa itu benar nah itu yang disebut dengan akademik ilmiah jadi lewat riset jadi tidak semata-mata hanya dogmatis ideologis nah dogmatis ideologis akan mendorong kita untuk jatuh kepada taklit buta yang ketiga berbicara apa yang terjadi bukan apa yang seharusnya terjadi misalkan kita tahu bahwa Al-Quran atau Nabi Muhammad lahir di Mekah nah itu benar apa yang terjadi lahir di Mekah bukan apa yang seharusnya terjadi seharusnya terjadi misalkan kalau misalkan seandainya Nabi Muhammad lahir di India nah itu kan seharusnya terjadi nah itu yang disebut dengan tujuan studi Islam jadi kita benar-benar mengkaji studi Islam tentang apa yang benar terjadi misalkan Islam masuk ke Nusantara itu lewat perantara pedagang pedagang jarak dan kita akui bahwa Islam masuk belakangan ya setelah ada setelah sekian banyak agama masuk dan Islam bukan agama asli Nusantara bukan agama asli Nusantara tapi agama impor agama yang berasal dari luar seperti itu jadi itu yang apa yang terjadi bukan seharusnya terjadi kita harus meyakini bahwa Islam adalah agama asli Nusantara nah itu kan yang seharusnya terjadi kita belajar dari seperti itu yang selanjutnya berbicara tentang dunia nyata dan bukan dunia fiksi jadi yang dimaksud dengan dunia nyata adalah bahwa apa-apa yang kita pelajari itu benar adanya jadi bukan bukan fiksi misalkan kira-kira kita belajar mengkaitkan dunia islaman dengan hantu misalkan itu kan agak-agak fiksi atau misalkan dengan sekolah sihir hugors itu kan fiksi jadi hal-hal imajinasi tapi kita belajar tentang dunia nyata misalkan kapan maksudnya islam dan bagi dan sebagainya yang keterakhir yaitu kita berbicara tentang fakta yang apa adanya ini ada kaitannya dengan poin sebelumnya kita berkana kita berbicara dengan tentang berasal dari dunia nyata maka tentu kita juga berbicara atau berkata atau bertindak sesuai fakta yang apa adanya seperti itu terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya ya terima kasih terima kasih